Tuan rumah Persipura mendapat kunjungan Mitra Kukar di lanjutan Laga Liga 1 usai libur lebaran. Sejak kick-off, Persipura yang turun dengan kekuatan penuh langsung menyerang pertahanan Mitra Kukar. Di menit ke-9, lewat tendangan sudut Goa Solosa, Yan Fitna Sadik langsung menyambar bola di mulut gawang dengan sebuah tandukan yang berhasil merobek gawang Mitra Kukar. Gol cepat yang dilesakan Yan Fitna Sadik membuat pertahanan pasukan Jafri Sastra hilang konsentrasi. Lewat serangan cepat yang dibangun Goas dan Kolega, menit 30, umpan Goa Solosa diselesaikan dengan sempurna oleh Friska Wamsiwar menjadi gol. Di masa ingin itai, Friska kembali menggetarkan gawang Mitra Kukar setelah tendangannya gagal di halau penjaga gawang Mitra Kukar Joko Ribowo. 3-0 di akhir babang pertama. Di babang kedua, Persipura terus menekan pertahanan Mitra Kukar. Hasilnya menit 50, Adison Alves mengecoh penjaga gawang Mitra Kukar untuk mengubah skor menjadi 4-0. Di menit 56, giliran Goa Solosa menambah koleksi golnya dan mengubah skor menjadi 5-0. Belum puas dengan 5 gol, menit 92 Friska Wamsiwar mencetak hat-trick sekaligus menutup pertandingan dengan skor akhir 6-0. Jeffrey Patria Jawani, Kompas TV, Jayapura, Papua.